Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Yaitu kali ini dalam pembahasan Latihan menentukan isim dan jenisnya Dengan menggunakan lafal basmalah Yang insyaallah nanti akan dilanjutkan Dengan matan ajur umiyah Doakan semoga bisa terlaksana Dan bersama ridha serta pertolongan Allah SWT Baik kita lanjutkan disini Sebelum menentukan isim tentunya harus tahu Ciri-ciri isim Satu lafal tersebut beri robjer Ada kalanya beri robjer karena berada setelah robjer Ada kalanya beri robjer karena menjadi mutafile Dan ada kalanya beri robjer karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jer Ciri isim yang kedua adalah lafal tersebut bertanwin Dan yang ketiga Dan yang ketiga lafal tersebut ada alnya Ciri yang keempat Setelah huruf nida Ya Ya ayuha Ya ayatuh Ayuha Atau ayatuh Ciri isim yang kelima adalah Musnad ilah Seperti apa? Fa'il muhtadah Nah ciri-ciri ini harus kita hafal dan harus kita ketahui Sehingga dapat menentukan apakah lafal tersebut termasuk kalimat isim Atau kalimat fi'il Atau kalimat huruf Baik kita lanjutkan Apabila yang ditemui yang kita jumpai kalimat tersebut ternyata kalimat isim Sudah ada diantara ciri-ciri yang lima tadi Maka kemudian apa yang kita lakukan Apabila ternyata yang kita jumpai isim Maka terapkan rumus Rumus A1 A2 A3 Apa saja rumus A1 ini Adalah Menentukan isim tersebut Antara Marifat nakirohnya Mabni mu'robnya Modakar mu'anasnya Mofrod Mosana jamaknya Jadi Rumus A1 Tentukan isim Antara Marifat nakirohnya Mabni mu'robnya Modakar mu'anasnya Mofrod Mosana jamaknya Apakah lafal tersebut Marifat atau nakiroh Mabni atau kamuroh Modakar atau mu'anas Mofrod Mosana Atau jamak Setelah kita jumpai Rumus Utama Kalimat tersebut adalah isim Maka dilanjutkan Rumus A1 ini Baik kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Bi Yang berada di depan Dimana Bi Adalah Huruf jer Huruf jer Yang berarti Kata depan Berarti Bi nya adalah Huruf jer Dasarnya Haka huruf al-jarri Wahya min ilah Hatta Kholaha Sha'ada Fi'an ala Mudmud Duruf Ballamu Kaywa Unwata Walka Fu Al-Bawa La'alla Wa Mata Huruf jer Ini menjadi dasar Huruf-huruf jer Dilanjutkan berikutnya Setelah kita ketahui Bi adalah huruf jer Maka pembahasan berikutnya adalah Harus kita ketahui Semua huruf Termasuk huruf jer Hukumnya Mabni Saya ulangi lagi Semua huruf Termasuk huruf jer Hukumnya Mabni Dasarnya Wa kullu harfim Mustahik Bulil Bina Wal aslu Fil Mabni Ayu Sakana Dan semua Huruf Hukumnya Mabni Sukun Jadi Tanda Aslinya Mabni Ini menjadi dasar Tentang Kemabnian Huruf Dilanjut berikutnya Bi Mabni Apa Bi Adalah Mabni Kasro Pembahasan berikutnya Setelah kita membahas Bi nya Adalah huruf jer Semua huruf termasuk Huruf jer Hukumnya Mabni Bi Mabni Kasro Maka berikutnya adalah Ismi Adalah Isim Ismi Kelimat isim Fi'el Atau huruf Ternyata Ismi Adalah Isim Sebagai mana ciri tadi Telah kita ketahui Di antara ciri isim yang lima Nomor satu adalah Beri'robjer Nah disini Lafal ismi Adalah Isim Apa tanda isimnya Tanda isimnya Adalah Beri'robjer Kenapa beri'robjer Karena Lafal ismi Berada Setelah huruf jer Yaitu Bi Jadi ismi Adalah isim Ciri pertama Apa cirinya Atau tandanya Adalah Beri'robjer Beri'robjer Karena berada Setelah huruf jer Yaitu Bi Dasarnya Miljari Watan Wini Wan Nida Wa Al Wa Musnad Dil Ismi Tam Yizun Hasol Tanda isim Dengan Jer Tan Win Al Nida Dan Musnad Ileh Contoh Fa'il Muptada Ini adalah Menjadi dasar Isim Nah Setelah kita ketahui tadi Lafal ismi adalah isim Maka kita terapkan rumus A1 A2 A3 Dimana rumus A1 Adalah menentukan Lafal tersebut Atau disini Kalim Lafal ismi disini Adalah termasuk Marifat Atau nakiro Mabni Atau mu'rob Mudekar Atau mu'anas Mofrat Musana Atau jama Baik Kita lanjutkan Disini Ismi Lafal setelah huruf Jer Hukumnya Jer Ismi Lafal setelah huruf Jer Apa huruf Jernya Bi Setiap lafal Yang berada setelah huruf Jer Hukumnya Jer Berarti Ismi Adalah Berhukum Jer Karena Berada setelah huruf Jer Ismi Sekarang Kita ketahui Tanda Jernya Kasro Ismi Lafal setelah huruf Jer Hukumnya Jer Nah Kemudian Apa tanda Jernya Ismi Tanda Jernya Kasro Dasar Farfah Bi Dhammin Walsib Fathan Wajur Kasro K Dhikrullahi Abdahu Yasur Wajr Wajiz 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 Taskin Wajiz M Dhukir Yan Nubu Nah Wujah Akhub Bani Namir Rafa Rafa' Dhamma Nasafat Hajaz Zem Sukun Jer Kasro Dhikirlah Allah Dengan Tekun Rafa' Dhamma Nasafat Hajaz Zem Sukun Jer Kasro Zikirlah Allah Dengan Tekun Jadi menjadi dasar Rafa' Dengan Bema Nasaf Dengan Fathah Jazm Dengan Sukun Dan Jer Dengan Kasro Baik Dilanjutkan Ismi Tanpa Al Dan Tanpa Tanwin Kenapa Ismi Tidak Ada Al Nya Ismi Juga Tidak Ada Tanwin Tanpa Al Tanpa Tanwin Kenapa Karena Menjadi Modof Atau Karena Dimodofkan Dasarnya Nunan Talil I'roba Aw Tanwina Mimma Tudhifu Zib Katurisina Wathani Yajrur Wanwi Min Aw Fi Iza Lam Yaslu Illa Zika Walla Makhuda Nun Dan Tanwin Yang Jadi Mudof Dibuang Mudof Ilejir Dan Al Mudof Dibuang Ida Fah Harus Menyimpan Maknanya Fi Atau Maknanya Min Dan Maknanya Li Jadi Karena Menjadi Mudof Sedangkan Saran Dari Mudof Mudof Itu Sendiri Tanpa Al Tanpa Tanwin Ketika Ada Ketika Tasnia Non Tasnia Dibuang Ketika Jamak Non Jamak Dibuang Berikutnya Adalah Rumus A1 Ismi Adalah Makrifat Kenapa Karena Mudof Ilehnya Makrifat Yaitu Lafal Allahi Berarti Ismi Adalah Isim Makrifat Alasannya Karena Mudof Ilehnya Makrifat Yaitu Lafal Allahi Makrifat Sebab Apa Disini Al Dan Nama Dasarnya Wa khairuhu Makrifatun Kahum Wazi Wahinda Wabni Walghulami Walladzi Makrifat Yaitu Selain Nakira Damir Nama Al Mausul Mudof Isyara Jadi disini Ada isim Isim Ma'rifat Apa saja Ada Damir Suma isim Damir Nama Al Lafal Yang ada Alnya Kemudian Isim Mausul Mudof Mudof Yang bagaimana Mudof 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 Berupa Isim Ma'rifat Kemudian Ada isim Isyara Ini semuanya Yang 6 ini adalah Ma'rifat Dilanjutkan berikutnya Ismi Setelah Rumus A1 pertama Kita tahu Bahwa Ismi adalah Ma'rifat Berikutnya Ma'mi Atau Mu'rob Nah Ismi Adalah Mu'rob Kenapa? Karena tidak serupa dengan huruf dasarnya Wa mu'arabul asma'i ma'udas salima Misha bangil harfi ka'ar bin wa suma Mu'arabnya kalimat isim itu sepi Serupa huruf contoh suma dan ardi Sepi artinya tidak serupa dengan huruf Dilanjutkan rumus A1 masih Setelah kita tahu ismi ma'rifat Karena mudhaf pilihnya berupa ma'rifat Yang mudhaf pilihnya berupa ma'rifat Yang kedua adalah mu'orab Rumus A1 yang ketiga Lafal ismi ini mu'zakar atau mu'anas Maka disini ismi adalah mu'zakar Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda mu'anas Apa saja tanda-tanda mu'anas? Lafal tersebut diakhiri alif atau tak Diakhiri tak Seburotun, mistorotun Anggota badan yang sepasang Lafal yang khusus perempuan Lafal yang dinas mu'anas di dalam Al-Quran Itu adalah merupakan tanda-tanda mu'anas Nah, di dalam ismi ini tidak ada tanda-tanda tersebut Tidak diakhiri alif Tidak pula diakhiri tak Bukan termasuk anggota badan yang sepasang Bukan termasuk lafal yang khusus perempuan Apa contohnya khusus perempuan? Zainabu Bukan termasuk lafal yang dinas mu'anas di dalam Al-Quran Dasarnya mu'anas Alif atau tak Dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan tak Kadang tanpa tanda dengan menyimpan tak Apa saja yang menyimpan tak? Anggota badan yang sepasang Seperti yadun Ainun Tidak yadatun Tidak ainatun Mu'anasnya menyimpan tak Begitu juga lafal yang khusus perempuan Mu'anasnya menyimpan tak Sebagaimana zainabu Tidak zainabatun Kemudian lafal yang dinas mu'anas di dalam Al-Quran Menyimpan tak Ardun Tidak ardotun Dan lain sebagainya Baik dilanjut Rumus A1 berikutnya adalah Menentukan lafal ismi Mofrod Mosanatau jama Ternyata lafal ismi adalah Mofrod Termasuk isi Mofrod Karena menunjukkan makna satu Dan tidak diakhiri Aini Aini Una Ina Atun Atin Kalau diakhiri Aini Apa berarti? Mosanah dalam bentuk rofa Tanda rofanya alif Zaidani Baitani Kalau diakhiri Aini Berarti mosanah dalam keadaan nasob atau jer Zaidaini Kalau diakhiri Una Berarti apa? Jama'at medekat salim dalam bentuk rofa Tanda rofanya wau Muslimuna Kemudian Kalau diakhiri Ina Berarti apa? Jama'at medekat salim dalam keadaan nasob atau jer Muslimina Kalau diakhiri Atun Alif tak Rofanya dengan Bama Berarti jama'at medekat salim Muslimatun Lafal yang diakhiri Alif tak Seperti muslimatin Adalah jama'at medekat salim Maksud saya Jadi lafal yang diakhiri Alif tak Adalah jama'at medekat salim Rofanya dengan doma Muslimatun Nasob atau jer Dengan kasro'at muslimatin Nah disini Lafal ismi adalah Mufrat Karena menunjukkan Mana satu Dan tidak diakhiri Ani Aini Una Ina Atun Atin Berikutnya Rumus A2 Rumus A1 selesai Maka berikutnya adalah Lafal ismi Kita bahas dengan Menggunakan rumus A2 Rumus A2 ini adalah Membedakan Menentukan isim Antara isim fa'il Isim ma'ul Masdar Atau Bukan isim fa'il Bukan isim fa'ul Dan juga bukan masdar Sebagaimana Wazan-wazannya Baik Kita tentukan disini Ismi Adalah Bukan isim fa'il Bukan isim ma'ul Dan juga bukan masdar Yang tertulis Dalam rumus Maka yang menentukan Kamos Nah disitu Karena sudah ada Wazan-wazan isim fa'il Fa'ilun ismi Tidak cocok Fa'ilun fa'ilun ismi Tidak cocok Seperti itu Jadi disesuaikan dengan Kamus Dengan rumus Wazan-wazan isim fa'il Dengan wazan-wazan isim ma'ul Dan disesuaikan dengan Wazan-wazan masdar Namun perlu diingat Dalam menentukan wazan Tidak menghitung Huruf-huruf tambahan Apa saja huruf-huruf tambahan itu Al Ketika menentukan wazan Tidak dihitung Al-ani Lafal-ani Za'idani Umbama Muslimani Contoh Muslimani Maka aninya tidak gitu Berarti Mim sin lamim Yang dihitung Muslimani Muslimaini Jadi lafal Yang tidak dihitung Dalam menentukan wazan Adalah Al-ani Aini Una Ina Atun Atau Atin Tan Tintun Maka itu ketika Dalam menentukan wazan Tidak dihitung Alimatun Alimun Alimatun Maka taknya tidak dihitung Berarti yang dihitung Ain Alif Lamim Seperti itu Baik Saya ulangi lagi Ternyata Ismi Karena tidak sesuai dengan wazan-wazan isim fa'il Tidak sesuai dengan wazan-wazan isim ma'ul Dan juga tidak sesuai dengan masdar Wazan-wazan masdar Maka berarti Lafal ismi adalah Bukan isim fa'il Bukan isim ma'ul Dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus Bagaimana? Maka yang menentukan Kamus Yang menentukan adalah Kamus Nanti Bermana apa? Nanti yang menentukan adalah Kamus Apa saja yang ditentukan kamus? Yang ditentukan kamus Masdarma di tiga huruf Masdarmem Jamaataksir Jamit Sekali lagi Yang ditentukan kamus Antara lain Masdarma di tiga huruf Masdarmem Jamaataksir Jamit Baik Sampai disini dulu Pembahasan kali ini Basmala Yang insyaallah nanti Dilanjutkan Masih belum Lafal jalalah Masih belum Lafal ar-rohman Dan masih belum Lafal ar-rohim Ini masih waktunya Cukup panjang sekali Maka Insyaallah nanti Sekali lagi Dilanjutkan dengan Mokod Apa namanya Yang saya maksud adalah Matan Ajrumia Akan dibahas Lafal-lafalnya Dengan menggunakan Gramatika Arab Doakan Semoga bermanfaat Dan berbarakah Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati